Yo, Magnet Crew! Selamat datang kembali bersama gue, Magnet Man Gaming, dan kali ini kita kedatangan Pokemon baru seperti biasa ya, kalau gak salah 3 Pokemon per bulan, tapi ya, hari ini kita akan feature Chendur, Chendur ini adalah attacker, dan buat yang penasaran gameplaynya ya, stay tuned till the end, dan gue akan jelasin penggunaan baik Chendur ini sebagai attacker ya, also dia gampang dipakai, jadi Buat pemula, jangan khawatir ya, oke, enjoy, dan kita akan mulai dari move-nya dulu ya, Chendur ini adalah special attacker ya, udah jelas-jelas, I mean Chendur juga special attacker di Pokemon main series, jadi wajar, oke, basic attack Chendur ini, kalau boost attack-nya, bisa ngurangin speed musuh, mereka kenal peran, dan vestidule damage gitu, kalau waktu tertentu sudah lewat, gue gak tau pas kapan ya, abiliti-nya Inf azul, infiltrator ya, gue gak salah aja, infinderuliterator ini bisa ignore special defense, boost musuh gitu, jadi sangat berguna buat kemana-mana yang mainya staking dengan special defense lah, ini sangat dibantu banget stack nya bisa 8 kali dan bom lagi ini sendok sendok juga ignore special defense loh jadi kombo bagus kalau gue bilang yang punya sendok ini disarankan Maxine ya apalagi yang mau main chandelure oke kita akan ke skill nya ya untuk pertama kita ada flamethrower atau overheat flamethrower flamethrower cuma sumberan api biasa kalau musuhnya kena damage sama burn kalau ada ledakan damage nya ke boost loh dan bisa ngawain cooldown dan terakhir selanjutnya kita ada overheat untuk bagian pertamanya ya overheat ini chandelure bisa lempar api gitu ke area tertentu speknya 3 kali dan jika kena musuhnya akan kena burn gitu gak hanya damage jika api nya kena musuh chandelure sendiri dapat heat energy ya gue gak tau ini heat energy ya maksudnya karena ini ada mekanik baru dan kalau dipakai lagi bisa deal damage tapi hati-hati aja sih karena chandelure gak bisa bisik teks setelah menggunakan ini meski waktunya bentar oke kedua kita ada porter guys atau impression gue lebih suka impression sih gue akan jelasin kenapa ya porter guys ini nyeptain furniture jadi kalau musuhnya kena speed mereka akan berkurang gitu sama sama kena damage itu kayaknya AOE sih Arya tapi impression ini yang menarik banget sih jadi ciptain blocky run gitu di sekitar chandelure kalau musuhnya kena mereka akan ke stun untuk sementara waktu dan gak bisa pakai jurus gitu gila sih impression kayaknya bakal bagus kalau gue bilang ya dan terakhir kita ada unite move nya ignite midnight dengan move ini chandelure bisa invisibility sementara jadi kayak smoke screen nya green ninja kalian tahu lah bukan invisible sih jadi pandangannya diboremin gitu buat musuh jadi chandelure susah dicari dan kalau dipakai lagi bisa sumburin api laser api gitu di tepatnya ke musuh dan sumburan terakhirnya itu bisa increase damage gitu gue penasaran sih ini adalah pokemon yang kayaknya bakal bagus karena special tackle loh offensive nya aja yang 5 star kurang apalagi dan special attacker pula asal kalian jaga jarak ini bagus sih kalau gue bilang oke hope kalian enjoy the gameplay special attacker sih gue bilang agak enak ya karena pada main jarak jauh itu kenapa baru akuin it's fun man oke satu dua tiga yang bisa burn by the way itu ada matrun nya di bawah key nya ini naruh buat basic tag nya chandelure langsung max ini langsung max jadi kalian buat main jarak biar musuhnya ke stun sih kalau gue bilang jadi mereka bisa burn mereka kena damage dan mereka speednya berkurang gitu tapi ya sebagai pokemon yang sangat muda dipakai harusnya gampang kok ya chandelure yang penting jaga jarak men siap kan gampang ya ini kayaknya jadi pakai lagi by the way kalian pakai frame power dulu deh untuk pertama buat bagian satunya abis itu kita akan coba overheat selanjutnya sumber api ini ya itu yang ringkaran nya yang dapat bonusnya itu sumberan sumberan yang di ringkaran nya setuju gak ya chandelure lihat aja damage nya kena sumberan yang ujung sakit damage nya men gue akan coba impris sendiri ya langsung skill walk loh gue gak bisa pakai skill sama sekali brutal man biasa emang padahal yang mau lihat imprisen kayak gini kalau chen dulu pakai imprisen ya dirurusin gitu straight line nanti kalau kena musuh mereka kena skill walk kayak kubik tadi jadi jadi kalau mau attack sih paling biasa pakai frame thrower aja sih atau serangan biasanya chandelure nah ini ada ingredient kita akan coba yuk ke ingredient ah gak kena lagi makin jauh makin rezat ini tau nah oke langsung skill walk ke stone juga udah skill walk udah stone itu greget sih imprisen langsung 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 nanti usia gak ke stone nih chendro chendro menghilang sementara langsung langsung hyper beam gitu meski bentar doang ya main special attack memang main jarak sih mayoritas jadi kalian harus bener-bener pandai banget jaga jarak gitu lebih bagus kalau temen kalian tanker kalau temen kalian tanker itu bisa cover dan lebih greget lagi kalau temennya gengar karena gengar hexnya kan ini ini ya kan rawan tapi itu oke lah maksudnya kita udah jumboin atas lah ya oh oke sekarang kita fokus bawah aja mending lah ya gue sendiri pake emblem special attacker tapi kayaknya kalau tournament kalian gak akan peduli emblem sih short itemnya x-speed still the best item sampe jaman sekarang x-speed ini apalagi yang mau main kabur kalau mau agresif sih kalian bisa main itu main 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 x-attack iya masuk ketawa inkarannya itu udah bener-bener enak banget sih ini mundur langsung cooldownnya berkurang dengan cepet itu gak instan tapi tetep aja itu udah bener-bener bagus banget kalau bisa kenalin kremannya langsung kedua detik ini langsung langsung hyperbeam hyperbeamnya bisa dikontrol itu di sini kamehamehanya channel world itu sebenernya bisa dikontrol kayaknya kamehamehanya keren sih sembunyi terus kamehameh keren sih ya kalau mau cooldownnya aku harus kenalin kerennya by the way oh my word ini ini seriusan gak ada yang membantu men ya udah lah lepas aja lah gede banget gak mau dibantu langsung kombo nih frame thrower kenalin karan impression stun sekali lagi frame thrower itu bener-bener nyam banget oke kayaknya gue katos aja deh i guess nobody care about regirock karena defense kan ya gak kena oke tapi kenalin karannya toh jadi cooldownnya lebih cepet si didanya itu tapi kalau musuh kalian cepet sih ya mending imprisonin aja oke gue akan ke top dulu ya ini ini lampu semanget ini lagi ini susah banget ditangkep nih bidin osya won oh udah deh udah gengar udah kill nice nice ini langsung nih tinggal spam aja spam spam thrower asal kenalin karannya itu udah cukup banget waktu waktu suun gengar spam kamu bener-bener butuh jago aiming sih nih kalau mau bener-bener pas banget cooldownnya ya lagian orang sendiri kalau salah satu musuh kenalin karan bisa juga baik-baik ok oh nice masuk dong langsung chendernya unstop-able banget ini ah mati lagi bang mau scoring semoga bisa tahan lah ya teman-teman kita ini kembak jendel sudah kembali kalau di war-war gini sembunyi bener-bener bagus banget by the way musuh gak akan tahu kita jump scare adanya paling boom langsung one-shot itu Garde Garde-nya tewas langsung kayak ke jump scare itu sumpah disriusan jump scare bener bayangin U gak tahu oh my god dia dimana nih serem banget langsung kuat cendulor langsung mati udah kaya nonton film hoover ya kan berkemen hantu hoover ah sekarang gua gak bisa kabur sayangnya ya tadi itu kuda ini lumayan panjang oke fixer ini skill favorit gua sih ini impression is just too good men ya hampir hampir kena oke kita gak lihat coba skill satu lagi deh overheat sama impression this time tapi gua lebih suka famtual sih jujur aja ini udah first impression bagus banget loh as usual emang kalau volnya cocok ya kayaknya juga cocok seneng hati kita semua men sepuluh satu ribu oke bisa tinggi dari itu lah ya nanti sekarang kita akan coba overheat sama potty guys potter grace atau potty guys serang hijennya gimana dah tergantung kalian sayangnya tim kita kali ini gak ada satupun tank juga tuh support sih jadi agak lumayan tangguh ini apakah kita bisa menang setidaknya I know ini showcase tapi tetep aja sih kita bener-bener harus full power sih ini oke full fix oh ini full fix eh rumah kemana nah nice nice mantep-mantep stunnya ngebantu banget ini embernya bisa dikontrol ini nice job nice job ini mah oke si anjing jinak sudah kebawah ya suka anjing rusak sehat hati 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 ah hampir 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 itu hampir kio sih tadi itu kovoky nya greget bisa kill zera oral itu marian xp nya nice dapet 2 itu 2 dapet yeh marian lah oke ayo willin kesayangan willin hantu kita farming dulu lah udah mau evo ima anyway kill kill yes ambil overheat ya gak bisa attack gitu mau attack aja gak bisa loh nah mati oke mau attack biasa loh itu jadi harus bener-bener hati-hati tapi overheat sure hit ko ya 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 langsung double kill langsung double kill ni ni ya ya ambil kill itu ya 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 Okay, uh, belum jadi ninja. Ah, udah lah. Kalau ada tanker, lebih enak sih ini sebenernya main Chendoor. Bisa dikontrol jeraknya. Chendoor ga bisa attack, btw, kalau udah start overheat. Harus diwepasin dulu, btw. Ah, oke, ah. Itu, itu, yes! Nice, nice, green ninja. Bujok, bujok. Mantep. New BK assist sebenernya bukannya nge-kill. Tapi ya gitu, start charging overheat. Kalian ga bisa basic attack. Tapi kalau udah ready, udah diwepasin, bisa lagi harusnya ini. Oh, bisa dikontrol juga. Another good thing. Emang bisa di, bisa dipake up to 3 sih. Kayak gitu. Bisa dilempar 3 bola api. Mari kita coba deh. Kita akan coba ke Nibautoy, satu. Oh engga, itu nge-charge power ternyata. Jadi kalau nahan air itu nge-charge power kayak gini. Jadi seharusnya damage nya makin sakit ini. Engga sama aja. Tapi pas nge-charge ga bisa pake basic attack sama sekali. Tapi harus diwepasin. Ini cuma nge-ciptain zone aja. Zona lambat. Tau gua bilang. Dan kumpul. Lebih kesupport sih, ini. Cepatnya pakek. Pro prison dia bener-bener agresif banget. Gw mersih gaming Saatnya sembunyi Dan Razzle Gak kena tapi Kurang jaraknya sayangnya Oke pada mati semua ya Coy Drio yang baru hidup Nih biarin aja lah ya Top 1 Opasin opasin Kita bantu 2 Drio Pus hampir Kita hampir langsung 40 Sip mantap Pus hampir Oke kita mundur dulu ya Charge overheatnya Langsung lari Oh ini enak nih Ah tapi Oh iya Kalo miss Kali bisa pake berkali-kali Big Night kabur hati-hati Sudah lebih dari cukup V Ninja sudah membantu Nice Oke Isunya sukses Even galet tanker pun masih kuat ini Oh kayak gitu di lempar apinya ya Di lempar api baru dilepas Saat cenderung ngecas itu bisa lempar api biru dulu baru Dilepas api ungunya Cuma harus cepet sih Cuma harus cepet sih Pus battle oke Oke Hati hati-hati Gitu yang Gua Dikatornya itu Oke kita kebawah Cenderungnya Muntahin api dari atas dulu tadi itu Pake overheat Oh see Kep Kep Enggak Akan nggak usah Cuman Yah ampun Ayolah Saya mati lagi oke cross battle ya masih sengit antara dua sisi akhirnya mau di start ya ya di start terlalu cepet deh tapi jasinnya mau undur oke dapet deh nice iya jump scare langsung terasa jadi ruin horror ini masih gamangan flamethrower tau Oh, mundur. Gue udah sekarang juga anyway, jadi harus mundur. Easily. Time to roll the best lah. Ini pertamanya ada range kotak juga loh. Skill. Paling kita bisa travel aja ini. Politygeist. Politygeist. Politygeist man sama Pokemon. Nah, nih. Ada pengunjung dateng. Ya, tapi mati. Digang up. Oke, setidaknya Dudryo udah scoring lah ya. Tinggal hajar aja nih. Eh, apinya harus dikontrol ini. Enam. 5. 4. 3. 2. Wow, jujur banget ngelambatin doang. Dan gue gak bisa pake basic attack pas ngecharge overheat nya. Ya, so overall gue suka frame thrower sama impression sih itu combo nya lebih enak. Overheat bener-bener harus ngerti kontrol nya kalo main itu. For the guys. Haimin udah bikin support sih skill nya. Oh, kita menang. Let's go! Ya, jauh sih Haimin. Udah ujok juga. Balance lah. Mengerikan tapi balance lah. Ga se buruk. Ga se rusak ini session. Hope ya enjoyed the review. Dan thank you dan nonton! Until next time then. Bye!